Di setiap negara atau wilayah, pasti sudah mempunyai aturan yang mengatur tentang bahan peledak agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk menanggulangi hal tersebut, biasanya sudah ada unit-unit khusus baik itu dari kepolisian atau militer yang ditugaskan untuk mendeteksi peredaran sebuah bahan peledak agar peredarannya dapat terkontrol. Dalam tugasnya, sudah pasti didukung dengan peralatan yang canggih untuk mendeteksi bahan peledak atau tim khusus penjinaknya. Nah, berikut ini ada beberapa binatang yang dapat berperan untuk mendeteksi sebuah bahan peledak selain alat berbasis teknologi yang biasa digunakan. Nah, binatang-binatang apa saja kah itu? Nah, di semua video berikut ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Anjing Anjing merupakan salah satu binatang yang memiliki sebuah indera penciuman yang sangat sensitif dan tajam. Melihat kelebihan yang dimiliki oleh anjing, manusia kemudian memanfaatkannya untuk menjadi pendeteksi bahan peledak berdasarkan bau. Namun, anjing tidak bisa langsung menjadi pendeteksi bahan peledak karena harus melewati sebuah pelatihan khusus agar sensitif dengan bahan peledak. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan agar anjing tersebut terbiasa. Saat menempuh latihan, para anjing akan dikenalkan berbagai macam aroma bahan-bahan peledak seperti bubuk peledak, C4, TNT, RDX, dan berbagai jenis bahan peledak lainnya. Aroma dari berbagai macam bahan peledak tersebut akan diingat dalam otak anjing dan setelah selesai menempuh pelatihan, para anjing tersebut dapat mendeteksi berbagai macam bahan peledak yang disembunyikan. Namun, tidak semua anjing dapat menjadi pendeteksi bahan peledak. Biasanya, beberapa jenis anjing seperti Labrador, German Shepard, dan Belgian Malinoises dipilih karena memiliki indera penciuman yang akurat dan fisik yang kuat. 2. Tikus Mamalia pengeras satu ini ternyata dapat dimanfaatkan keberadaannya untuk menjadi pendeteksi bahan peledak, yang tentunya harus sudah menempuh pelatihan khusus untuk mengenali bahan peledak. Biasanya, tikus akan digunakan untuk mendeteksi bahan peledak pada area-area yang rawan dengan konflik, karena pada area tersebut sering terdapat ranjau-ranjau darat. Cara kerja tikus saat menjadi pendeteksi bahan peledak yaitu dengan memasangkan tali kekang khusus yang terhubung dengan kawat, dan dinampingi oleh dua orang yang berseberangan pada daerah yang diduga terdapat ranjau darat. Tikus yang sudah terlatih tersebut kemudian akan berlali sambil menggali tanah untuk mendeteksi di mana bahan peledak berada. Ketika sudah menemukan bahan peledak yang dicari, maka tikus akan berhenti dan dua orang pendamping akan menandai area tersebut. Cara kerja tikus untuk mendeteksi bahan peledak ini dinilai cukup efektif, karena dapat mendeteksi bahan peledak pada area seluas 300 meter persegi dalam waktu 1 jam. Setiap bahan peledak yang dapat terdeteksi, maka tikus tersebut mendapatkan hadiah berupa makanan. 3. Singa Laut dan Lumba-lumba Mamalia Laut ini tidak hanya pintar dalam melakukan atraksi pada pertunjukan sirkus saja, tetapi juga dapat menjadi binatang yang mampu mendeteksi keberadaan bahan peledak yang ada di dalam air. Seperti Angkatan Laut Amerika Serikat, sudah bekerja sama dengan singa laut untuk mencari ranjau-ranjau yang ada di bawah air. Tentunya singa laut ini juga sudah menempuh pelatihan khusus bersama Angkatan Laut Amerika Serikat. Singa laut sendiri memiliki indera penglihatan yang sangat tajam dan jeli. Jika dibandingkan dengan penglihatan manusia, penglihatan singa laut sendiri 5 kali lebih jeli ketimbang penglihatan manusia. Berkat kelebihannya tersebut, singa laut dapat melacak ranjau-ranjau di bawah air. Ketika menemukan ranjau di bawah air, maka singa laut akan memberi sinyal dengan cara melepaskan pelampung penanda. Selain singa laut, mamalia laut lainnya seperti lumba-lumba ternyata juga memiliki kemampuan yang baik dalam mendeteksi ranjau-ranjau yang ada di bawah air. Sekitar tahun 1960-an, Angkatan Laut Amerika telah melatih lumba-lumba untuk menjadi bantuan dalam mendeteksi ranjau yang ada di bawah air. Lumba-lumba memiliki kelebihan dapat menyelam lautan berkali-kali tanpa ada masalah, dan juga memiliki sonar yang dapat mendeteksi ranjau di bawah air secara akurat. 4. Lebah Setelah beberapa binatang yang berasal dari golongan mamalia, ternyata dari golongan serangga pun dapat juga dimanfaatkan untuk mendeteksi bahan peledak, yaitu lebah. Selain dapat menghasilkan madu, lebah juga dapat mendeteksi bahan peledak, tetapi lebah tersebut harus melalui sebuah pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan yang ditempuh oleh lebah, yaitu dengan cara memberikan air gula dengan dipaparkan aroma dari berbagai macam bahan peledak selama 10 menit, dalam kurun waktu 6 minggu secara berturut-turut. Setelah terbiasa, ketika lebah mendeteksi aroma dari bahan peledak, akan merespon dengan memanjangkan mulutnya untuk mencari air gula. Kelebihan dari lebah sendiri dalam menjadi pendeteksi bahan peledak adalah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pelatihannya, serta biaya yang dikeluarkan pun lebih murah. Tetapi kekurangannya adalah usia dari lebah tidaklah panjang.